Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak ingin perubahan. Yang abadi itu adalah perubahan. Ketika perubahan itu tampak hanya ada pada Anis, maka tentu kita berharap Anis akan diizinkan oleh Allah SWT nanti menjadi pemimpin bangsa ini lima tahun ke depan. Sebagai pemimpin pembawa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam kesempatan ini. Tak bosan saya mendoakan kepada Allah SWT Semoga seluruh pemirsa selalu mendapat keberkahan hidup dari Allah SWT. Sahabat BN Sebuah berita menarik Muncul di mediawartaekonomi.co.id Dimana disini dikatakan bahwa Anis tampak semakin mantap jadi nextnya Jokowi. Setiap serangan yang dilakukan kepada Anis oleh lawan-lawan politiknya terpental dan berbalik kepada penyerang. Kita baca berita tentang hal ini. Warta ekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul tak jatuh walau dijegal habis Halem macam lindungi langkah Anis jadi next Jokowi titik 2 Setiap serangan justru berbalik Berita ini hari Kamis 9 Februari 2023 Tepatnya pukul 17.35 sore Warta ekonomi Jakarta Ketua Umum Konfederasi Nasional lawan Anis Korean Muhammad Ramli Rahim Kian mantap dalam mendukung Anis Waswedan Dirinya tetap teguh untuk membawa mantan menteri pendidikan tersebut menjadi sosok presidennya selanjutnya setelah Jokowi Dodo alias Jokowi Mantan ketua Igi 2 periode ini juga mengatakan selama ini pihaknya selalu mendapati ketika Anis diserang isu tertentu bakal terjawab sendiri Jadi kita melihat ada saja yang dibuka oleh publik sendiri bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar Jadi itu yang kita lihat selama ini dari rentetan mulai jadi gubernur sampai sekarang serangan orang Kedia terjawab dengan sendirinya Kami melihat serangan Kianis itu biasa-biasa saja justru biasanya berbalik ke yang menyerang tandasnya Di sisi lain dirinya mengklaim telah sukses membuat suara dari Indonesia Timur dimenangkan oleh sosok Anis Kalau surpay yang kami punya Anis memang menang di Indonesia Timur Jadi tanpa cerita wakil pun Anis sudah menang di Indonesia Timur ucap Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anis Korean Muhammad Ramli Rahim ditemui Fajar.co.id pada Rabu 8 Februari 2023 Walaupun begitu dirinya mengakui sempat pesimis di beberapa wilayah seperti Papua Barat namun nyatanya sudah cukup kuat Meski demikian MRR akronim namanya mengaku bahwa pihaknya tak terlalu berharap dengan hasil surpay Kalau surpay kita senang kalau Anis tidak nomor satu karena bukan nomor satu saja diserang mati-matian apalagi kalau nomor satu dari dalam sendiri kita punya data ujarnya dia membeberkan sudah 300 lebih simpul relawan di Indonesia khususnya di Sulsel sendiri dirinya mengatakan hampir 100 sahabat BN disini kita melihat Anis sepertinya memang tidak terpendung dan ini kemungkinan besar setelah rakyat melihat kenyataan yang dialami selama ini dan ini juga mungkin karena rakyat tentu ingin perubahan bagaimanapun yang abadi itu adalah perubahan sehingga semua orang inginkan perubahan hari Senin misalnya kalau sama saja dengan hari Sabtu itu namanya rugi kalau sama saja di Indonesia ini kepemimpinan kepemimpinan dengan 2024 dengan kepemimpinan 2024 2029 nanti itu namanya rugi kalau tidak ada perubahan makanya perubahan itu penting dan karena itu pula lah mungkin rakyat Republik Indonesia sekarang ini memang cenderung ingin ada perubahan dari kepemimpinan Pak Jokowi yang telah mereka rasakan selama 10 tahun kalau tidak ada perubahan berarti Indonesia tentu stagnan jalan di tempat makanya perlu ada perubahan karena itu ketika rakyat melihat perubahan itu ada satu-satunya hanya pada Anis Oswedan maka rakyat memang menjatuhkan pilihannya kepada Anis Oswedan ini kelihatannya yang membuat Anis Oswedan memang menjadi pilihan rakyat untuk kondisi sekarang ini dan apa yang disampaikan oleh ketua korean ini Pak Ramli ini punya korelasi dengan perubahan tadi dengan demikian Ryan tentu berharap periode kepimpinan nasional 2024 2029 haruslah menjadi periode perubahan dari 2019 kepada 2024 bahkan dari 2014 kepada 2024 ini tentunya yang diinginkan oleh rakyat karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak ingin perubahan tidak ada makanya dikatakan bahwa yang abadi itu adalah perubahan sahabat BN apapun namanya tentu kita ingin masa depan bangsa Indonesia mengalami perubahan kepada yang semakin baik jangan jalan di tempat apalagi mundur ke belakang dan ketika perubahan itu tampak hanya ada pada Anis maka tentu kita berharap Anis akan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti menjadi pemimpin bangsa ini lima tahun ke depan sebagai pemimpin pembawa perubahan demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe